selamat menikmati rica-rica ceker ayam cekernya benar-benar jumbo nah disini untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih sedikit jahe, kunyit dan lengkuas kemudian ada juga kemiri lalu saya tambahkan juga disini ada cabai keriting ini cabai keriting saya kasih dua saja kemudian ada cabai rawit disini ada garam dan kaldu bubuk lalu disini sebagai penyedapnya ya supaya wangi harum gitu, jadi saya tambahkan ada dua serai kemudian ada daun salam dan daun jeruk nah pertama-tama disini kita akan rebus cekernya dulu biar empuk kita nyalakan kompor dengan api besar nah disini nanti kita akan rebus ramah kurang lebihnya itu sekitar 10 menitan ya jangan lupa untuk ditutup kemudian sambil menunggu cekernya itu empuk kita akan cincang bumbu halusnya ya disini untuk cabainya ini kita cincang nah setelah semua kita masukkan ke dalam kemudian kita akan haluskan dengan cara di blender sudah cukup kemudian disini kita siapkan wajan kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan lalu nyalakan kompor dengan api kecil saja lalu kita masukkan daun jeruk daun salam kemudian serai kita masukkan juga ya serai yang sudah kita geprek untuk bumbunya kita tumis sampai airnya menyusut baru kita tambahkan minyak goreng nah ini setelah airnya menyusut kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya dan kita tumis sampai harum nah disini sudah harum ya kita bisa matikan kompornya kemudian kemudian disini cekernya ini insyaallah sudah empuk ya kemudian ini kita matikan kompor lalu kita tutup kita diamkan selama 5 menit nah setelah kita tutup selama 5 menit kemudian kita akan cuci bersih ya nah ini setelah cekernya kita bersihkan ya kemudian kita akan masukkan ke dalam wajan kita nyalakan kompor kembali kemudian kita langsung masukkan cekernya kemudian kita masukkan paldu bubuk beserta garam lalu kita aduk-aduk tambahkan sedikit air kemudian kita tutup selama 5 menit nah ini setelah 5 menit kita tutup ya kemudian kita akan aduk-aduk sudah mulai menyusut ya kita bisa matikan kompornya rica-rica ceker arah dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati